Diduga tidak dapat diterima di salah satu sekolah favoritnya, seorang siswi sekolah menengah pertama di Kota Blitar, nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Hal ini didasarkan pernyataan sejumlah teman juga guru bahwa korban stres akibat keinginannya dapat bersekolah di SMA 1 Kota Blitar tipis karena terapan sistem zona. SMA 1 Kota Blitar Pasalnya korban yang beralamatkan di serangat Kabupaten Blitar terkendala oleh sistem zona atau peraturan yang mengutamakan jarak dekat antara rumah calon siswa dengan sekolah. Hal senada juga disampaikan oleh sang guru. Sambil menunjukkan foto, sang guru mengakui bahwa korban siswi yang pandai dan mudah berkau. Berbagai prestasi telah diraih korban, namun korban tak dapat melanjutkan ke jenjang sekolah yang diidamkan. Masuk SMA 1, soalnya juga Kabupaten kan, Kabupaten lebih susah juga. Masuk SMA 1 ya? Ya, kan ada zonasi jenjang sekolah. Terus bit. Ya, kalau anak ini bagus, mas. Jadi juga termasuk anak prestasi, juga mulai prestasi kelas, juga sering ikut lomba. Lomba OSN Matematika. Lomba-lomba Matematika mungkin di luar kota itu juga sering. Jadi, kesehariannya biasa. Dalam arti bergaul dengan temannya, itu juga biasa. Terbukti tadi malam itu di Paramita, itu sombeng malam itu kelas, satu kelas itu tidak pulang-ulang. Saat ini jenazah korban masih berada di Wisma Paramita Kota Blitar untuk disemayamkan.